Chapter 856 Jangan Bilang Aku Tidak Memberimu Kesempatan Grup Hanyu telah menjadi harta bagi keluarga yang dan keluargani untuk pulih paling cepat, jadi mereka secara alami tidak akan menyianyiakan upaya untuk mengelola dan mengoperasikannya. Para tamu berkumpul di ruang perjamuan lantai paling atas. Pengusaha kaya yang tak terhitung jumlahnya dari kota Long dan Mo berkumpul bersama. Untuk memaksimalkan ukuran grup Hanyu, keluarga Nidiremni, ayah dari keluarga Ni, dan Kenteyang, ayah dari keluarga Yang, menghadiri jamuan makan tersebut. Tongkat sakti dari dua keluarga besar mengambil tindakan secara pribadi, dan orang-orang yang terkait dengan mereka secara alami akan mendukung mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat murid-murid keluarga Ni dan keluarga yang bersosialisasi di tempat tersebut, Diremni dan Kenteyang duduk di kursi paling mencolok di ruang perjamuan, tersenyum seperti bunga. Saudara Yang, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi bukan di kota Long atau Senghal, tetapi di provinsi Jiang. Diremni, yang sedang menikmati pijatan dikelilingi oleh tiga gadis muda, menghela nafas sambil minum teh, sungguh beruntung. Siapa yang mengira bahwa dua keluarga kita yang kuat akan ditempatkan dalam keadaan yang menyedihkan oleh orang seperti Stefan Jiang? Kenteyang, yang mengenakan setelan tang dan rambut putih, menghela nafas, sayang sekali kedua putra saya tidak bisa menunggu sampai hari Stefan Jiang terbunuh. Selama kamu masih hidup, kamu masih memiliki kesempatan untuk memiliki lebih banyak anak laki-laki. Diremni mengerutkan bibirnya dengan acu-ta'acu dan berbisik, kedua cuau saya telah dibunuh oleh Stefan Jiang, saya juga tidak memasukkannya ke dalaran hati. Saat kita berada di usia ini, jangan menikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, jalani saja hari demi hari. Saudara ni masih berpikiran terbuka. Melihat ketiga gadis muda di samping diremni, kente yang menghela nafas kagum dan tersenyum, kamu benar, jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Saya perkirakan sebelumnya, pendapatan tahunan grup Hanyu bisa mencapai 40 hingga 50 miliar. Sekarang operasi gabungan kita harus bisa menggandakan pendapatan tahunannya. Hanya membutuhkan waktu satu tahun dan kami memperkirakan akan mampu mengembalikan kerugian kami sebelumnya. Ini bukan perkiraan, ini sudah pasti. Diremni berkata dengan tegas, saat ini, pemasaran grup Hanyu terbatas pada tiga provinsi, namun dengan beberapa operasi di pihak kami, tidak akan lama lagi kami dapat mendominasi pasar farmasi internasional. Pada saat itu, pendapatan tahunannya akan melebihi dua kali lipat. Mendominasi tiga provinsi bisa mendatangkan pendapatan seperti itu. Kalau menguasai seluruh negeri, maka pendapatannya tak terhitung. Kente yang mengangguk berulang kali kemudian tertawa, meskipun bajingan Stefan Jiang itu menyebabkan kita menderita, dia meninggalkan kita banyak sekali harta. Dalam jangka panjang, kita juga tidak rugi. Saat kedua lelaki tua itu menantikan masa depan yang cerah, tiba-tiba terjadi keributan di ruang perjamuan dan para tamu melihat ke arah pintu. Ayah, Michelle Ji dari keluarga Ji datang ke sini tanpa diundang saya khawatir orang yang datang ke sini adalah orang jahat. Keluarga Nisawalni dan Velo Yang, kepala keluarga yang saat ini, bergegas menemui kedua lelaki tua itu dan mengingatkan mereka dengan panik. Kenapa kamu panik? Kente yang dan Diremni saling memarahi pada saat yang sama, kalian berdua adalah kepala keluarga, bagaimana kalian bisa kehilangan rasa proporsional di depan seorang gadis kecil. Setelah keduanya saling memandang, Diremni mencibir, jangan katakan bahwa Michelle Ji hanyalah generasi ketiga dari keluarga Ji. Bahkan kepala keluarga Ji harus membungku hormat ketika dia melihat kita. Karena itu, demi kakak Ji, mari kita lihat apa yang akan dilakukan gadis itu, kan? Kente yang berdiri perlahan dan mengingatkan, semua yang kita lakukan sekarang akan berhasil karena kita tidak langsung memprovokasi keluarga Ji. Jika gadis ini dibiarkan mencari kesalahan dan memprovokasi keluarga Ji untuk mengambil tindakan, maka kerugiannya akan lebih besar. Diremni mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak senang, dia juga waspada terhadap keluarga Ji, jadi dia berdiri dan berjalan. Kami melihat Michelle Ji, mengenakan gaun berkabung seputih salju dan berkabung di kepalanya, dengan mata merah memegang bingkai foto dengan foto hitam putih Stefan Jiang, berjalan ke ruang perjamuan ditemani oleh Danny dan Nancy. Hampir tidak ada seorang pun di Fempat Kejadian yang mengenal Michelle Ji ketika mereka melihat pemandangan ini secara tiba-tiba, mereka semua tercengang kemudian marah. Kamu bajingan? Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di hari bahagia keluarga Ni dan keluarga Yang? Seseorang bereaksi, segera menunjuk ke arah Michelle Ji dan berteriak, pada akhirnya ditendang oleh Danny. Jika kamu berani bersikap kasar pada Nona lagi, aku akan membunuhmu. Danny menatap dingin ke arah pria yang ditendang ke tanah. Security, ada seseorang membuat masalah, cepat keluarkan mereka. Para tamu berteriak dengan lantang dan penuh semangat. Tidak ada kekasaran. Pada saat ini, Sawal Ni dan Velo yang datang mendukung kedua orang tua itu. Ini Nona Michelle Ji, keluarga Ji dari kota Jinling. Kamu tidak boleh bersikap kasar padanya, Sawal Ni memperkenalkan dengan serius. Mendengar ini, semua tamu segera tutup mulut. Mereka semua tahu bahwa provinsi Jiang adalah wilayah keluarga Ji dan mereka tidak berani menyinggung wanita tertua dari keluarga Ji. Nona Ji, apa maksudmu? Setelah menstabilkan situasi, Sawal Ni memandang Michelle Ji dengan tidak puas. Stefan Jiang adalah pacarku. Dia seharusnya menjadi calon suamiku. Sekarang dia telah tiada, aku akan menjadi jandanya. Michelle Ji memandang Sawal Ni dan berkata dengan mata merah, kamu telah menempati propertinya sebelum tubuhnya dingin. Saya mau mencari keadilan untuknya. Michelle Ji, apa yang kamu katakan tidak masuk akal? Fellow yang memandang Michelle Ji sambil mencibir, Stefan Jiang sudah mati, jadi properti yang ditinggalkannya tidak ada pemiliknya. Kami telah diberi wewenang oleh kota Long untuk mengambil Ali dan mengoperasikan propertinya secara wajar dan legal. Bagaimana kami bisa mengklaim menempatinya? Stefan Jiang sudah mati, tapi aku belum mati. Michelle Ji berkata dengan getir, kalau begitu, harta yang ditinggalkannya harus menjadi milikku dan bukan giliranmu untuk ikut campur. Itu salah. Direm Ni berkata dengan santai, kamu bilang kamu adalah janda Stefan Jiang. Apakah kamu sudah menikah? Michelle Ji langsung terdiam. Masing-masing orang tua ini adalah orang yang sederhana dan mereka tepat sasaran. Karena kamu dan Stefan Jiang belum menikah, kamu tidak dilindungi oleh hukum dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi barang-barang Stefan Jiang. Kente yang juga berkata sambil tersenyum, mengenai hubungan kamu dengan Stefan Jiang, kami hanya bisa mengungkapkan penyesalan kami yang mendalam. Apapun yang kalian katakan, singkatnya, segala sesuatu tentang Stefan Jiang harus menjadi milikku. Michelle Ji berteriak sedikit dengan liar, jika kamu tidak mengembalikan properti Stefan Jiang kepadaku hari ini, maka aku tidak akan membiarkan begitu saja. Gadis kecil, kamu memiliki hak untuk mengancam kami. Diremni menyipitkan matanya dan mencibir, jika kakekmu mengancam kita seperti ini, juga ada harga yang harus dibayar. Kakakni, jangan seperti anak kecil. Kente yang langsung menenangkan segalanya dan memandang Michelle Ji dengan ramah, nak, kami tidak akan menindas yang kecil. Jika kamu tidak yakin, mintalah kakekmu untuk bernegosiasi dengan kami. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk maju. Jadi, kamu tidak mau mengembalikan barang-barang Stefan Jiang kepadaku. Mata Michelle Ji memerah, dia bertanya lagi dengan sedih dan marah. Diremni dan kente yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, juga tidak menganggap serius Michelle Ji. Baiklah, ini adalah pilihanmu sendiri. Ekspresi Michelle Ji menjadi dingin dan dia berbalik berjalan keluar tanpa ragu-ragu, berkata tanpa menoleh ke belakang, jika waktunya tiba, jangan katakan Bafiwa aku tidak memberimu kesempatan. Chapter 857 sudah hampir waktunya untuk menutup jaring. Di sebuah pesta besar yang diselenggarakan oleh keluarga Ni dan keluarga Yang, Michelle Ji hadir dengan citra yang sangat berpengaruh sebagai seorang janda, namun tidak berdaya ketika diremni dan kente yang bergabung untuk menekannya. Jika menghadapi Tuan Ji, diremni dan kente yang tidak akan berani bersikap begitu berani. Namun seberapapun Michelle Ji diistimewakan, dia hanya sekadar anggota muda keluarga Ji, tidak memiliki bobot apapun di hadapan kedua orang tua ini. Melihat Michelle Ji muncul dan gagal mendapatkan warisan Stefan Jiang, suasana di tempat acara kembali memanas setelah dia pergi dengan kesal. Bahkan ketika Michelle Ji turun tangan sendiri, dia tidak dapat menggoyahkan kendali keluarga Yang dan keluarga Ni atas warisan Stefan Jiang, menunjukkan bahwa tidak mungkin ada pembalikan dalam hal ini. Orang-orang ini pasti akan berusaha merayu keluarga Yang dan keluarga Ni dengan baik, mungkin juga dapat mengandalkan grup Hanyu untuk mendapatkan untung. Seorang gadis kecil yang masih berbau susu pun ingin berhadapan dengan kita, benar-benar tidak tahu diri. Melihat sosok Michelle Ji pergi, diremni mengernyitkan bibirnya dengan jijik, kami sekarang memiliki otorisasi dari pihak Kota Long, bahkan jika Tuan Ji sendiri tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita secara terang-terangan. Saudara Ni, tadi Anda agak tergesa-gesa. Kente yang memandang diremni dengan sedikit teguran, meskipun identitas dan status Michelle Ji tidak berarti di hadapan kita, dia tetap cucu perempuan paling dimanja oleh Tuan Ji. Jika kita benar-benar bertengkar dengannya, siapapun tidak bisa menjamin bahwa Tuan Ji tidak akan melanggar aturan permainan. Mengingat kejatuhan keluarga Zhao beberapa tahun lalu adalah pelajaran berharga bagi kita. Mendengar itu, diremni mengerutkan keningnya sedikit. Meskipun keluarga Zhao di Kota Long tidak sebesar keluarga Ni dan keluarga Yang, mereka tetap merupakan salah satu keluarga besar di kota tersebut. Beberapa tahun yang lalu, seorang putra keluarga Zhao mencoba melakukan kecurangan terhadap Michelle Ji, tetapi gagal dan melarikan diri kembali ke ibu kota Grup Long. Meskipun secara terang-terangan keluarga Ji tidak menuntut masalah ini lebih lanjut, tidak lama kemudian keluarga Zhao bangkrut tanpa sebab yang jelas, dan anggota keluarga mereka meninggal dengan cara yang misterius, sehingga keluarga Zhao yang besar itu hancur. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan keluarga Ji dalam kejadian itu, orang-orang pintar tahu bahwa itu pasti ulah keluarga Ji. Hal ini juga membuat keluarga Ni ragu untuk membela Michelle Ji ketika Ni Chu menyentuhnya sebelumnya. Keluarga Ni dan Ni Hang Kong tidak berani untuk melindunginya, dan langsung memutuskan untuk meninggalkannya. Aku rasa aku tidak mengatakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Diren Ni memikirkannya sejenak, mengernyitkan bibirnya, hanya bisa kukatakan bahwa gadis itu tidak cukup cerdas, dia ingin mewarisi warisan sebagai janda Stefan Jiang, padahal mereka belum menikah. Michelle Ji tentu saja tidak memiliki hak warisan, aku hanya mengatakan fakta. Michelle Ji juga mengetahui bahwa dia bersalah, itulah sebabnya dia tidak melanjutkan pertengkaran. Kente yang mengangguk, tersenyum, bagaimanapun tidak ada masalah besar. Mengenai ancaman gadis itu, itu hanyalah omong kosong anak-anak. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika keluarga Ji turun tangan, mereka tidak akan dapat menggoyahkan kendali kami atas bisnis Stefan Jiang setidaknya kami memiliki pedang sang fang yang kuat dari long di tangan kami. Biarkan saja. Diren Ni dengan keras memeluk dua gadis kecil itu ke dalam pelukannya, dengan senang hati berkata, lanjutkan musik, lanjutkan tarian. Dengan menggunakan pengaruh tinggi dari pihak resmi untuk menahan keluarga Ji, keluarga Yang dan keluarga Ni sama sekali tidak menganggap serius Michelle Ji. Mereka mengira selama semuanya berjalan sesuai aturan, maka Michelle Ji tidak akan menciptakan masalah apapun. Tetapi semua orang meremehkan Michelle Ji, dan pada akhirnya akan membayar mahal untuk itu. Keluar dari hotel, Michelle Ji melepas jubah berkabungnya dan membuangnya ke tempat sampah tanpa ekspresi, lalu naik ke mobil. Deni sebagai sopir, sementara Xiao Yuan duduk di kursi penumpang, gemetar bahkan tidak berani bernafas. Saya sudah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak memanfaatkannya, sekarang besiaplah untuk menghadapi kemarahanku. Michelle Ji menatap hotel di luar jendela dengan dingin, Deni, kembali dan besiaplah dengan orang lain, saat waktu sudah matang, langsung lakukan tindakan. Ma, malkan saya Nona, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Deni bertanya dengan gelisah sambil mengemudikan mobil, dampak dari tindakan ini terlalu besar, apakah kita harus berkonsultasi dengan keluarga? Apakah kamu mengajariku apa yang harus dilakukan? Michelle Ji menatap Deni dengan tajam. Bawahan tidak berani, bawahan tahu telah melakukan kesalahan. Saya tidak berani, saya tahu saya salah. Meskipun dia tidak bisa melihat mata Michelle Ji di kursi belakang karena dia sedang mengemudi, Deni benar-benar bisa merasakan hawa dingin yang menggigit datang dari belakang. Jika bukan karena keteguhannya yang cukup Bob, mungkin dia sudah terlalu ketakutan untuk bisa mengemudi saat ini. Nancy melihat Deni dengan simpati, tetapi tidak berani menatap Michelle Ji. Dia sudah lama mengalami betapa teguh dan tak terbantahkan nyanyonya muda dalam hal-hal yang berkaitan dengan Stefan Jiang, dan sekarang dia sudah menjadi lebih pandai. Dalam waktu beberapa minggu berikutnya, keluarga Ni dan keluarga yang menggunakan semua sumber daya yang tersedia, dengan keras mempromosikan grup Hanyu. Banyak pengusaha kaya dan elit dari Long dan Ibu Kota Sihir juga ikut serta dalam investasi terhadap grup Hanyu. Akhirnya, keluarga Ni dan keluarga yang adalah keluarga besar dengan cakupan nasional, upaya mereka dalam memajukan grup Hanyu secara intensif membuat produk-produknya meledak popularitasnya dalam semalam dan mampu berdiri tegat di pasar farmasi nasional. Hanya dalam setengah bulan, keluarga Ni dan keluarga yang tidak hanya mampu mengembalikan semua modal yang telah mereka investasikan dalam grup Hanyu, tetapi juga meraup keuntungan hampir 3 miliar. Dengan pekembangan tren seperti ini, dalam waktu kurang dari setahun, kedua keluarga besar akan mampu mendapatkan kembali semua kerugian mereka dari grup Hanyu, yang sekarang menjadi sumber kekayaan yang melimpah. Dengan perkembangan yang semakin mengembirakan ini, kedua keluarga sangat senang, dan mereka melupakan sepenuhnya kerugian dan penderitaan yang telah mereka alami sebelumnya, serta sepenuhnya berkonsentrasi pada penghasilan. Setelah berhasil menstabilkan pasar domestik, keluarga yang dan keluarga Ni mulai mempertimbangkan opsi untuk memperdagangkan saham grup Hanyu atau memasuki pasar internasional. Dengan produk-produk ajaib yang dihasilkan oleh grup Hanyu, mereka yakin bahwa bahkan di tingkat global, mereka akan mendapatkan posisi yang kuat. Namun sayangnya, tengah malam telah tiba. Michelle J. duduk di halaman depan vila utama keluarga Niu, mengenakan mantel angin, dengan wajah tenang memandangi sekelompok orang di depannya. Denny, saudara-saudara Wu, Noel Duan, dan Hanson Niu yang mengenakan pakaian ketat berdiri dengan serius di depan Michelle G. Bahkan Dona Yan yang tidak suka muncul di depan umum dan selalu bersembunyi di belakang layar, juga berada di antara orang-orang ini. Michelle G. menerima secangkir kopi panas dari tangan Nancy tanpa terburu-buru, dengan anggun mencicipinya. Para anggota keluarga Niu tidak memiliki keluhan apapun tentang hal ini, mereka diam-diam menunggu perintah Michelle G., bahkan bernapas pun diusahakan untuk dijaga pada frekuensi yang sama. Orang-orang ini sangat patuh di hadapan Michelle G., bahkan Noel Duan yang paling nakal pun tidak berani membuat kesalahan. Aura dan kekuatan intimidasi Michelle G. sendiri sudah cukup kuat, dan dia juga adalah wanita yang paling dicintai oleh Stefan Jiang, sehingga semua orang sangat menghormatinya. Sudah setengah bulan, keluarga Ni dan keluarga yang telah mengalihkan semua sumber daya yang mereka miliki ke dalam industri Stefan Jiang. Michelle G. mengangkat cangkir kopi sambil dengan lembut mengaduk-aduk kopi dengan sendoknya, tanpa mengangkat kepala, dia berkata, sekarang, hampir saatnya bagi kita untuk menutup jaring. Chapter 858 Kejam dan Kejam, Pertumpahan Darah Provinsi Jiang Setelah mendengar kata-kata Michelle G., kecuali Denny yang terlihat khawatir, semua orang lain terlihal bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Michelle G. untuk melawan keluarga Ni dan Yang. Saya ingin kalian untuk membunuh semua orang di bawah keluarga Ni dan Yang dalam semalam. Saat semua orang bingung, Michelle G. dengan tenang berkata, selain orang-orang yang tinggal di sekitar kedua orang luah itu, semua anggota kedua keluarga besar itu bisa dibunuh. Mendengar hal itu, kecuali Denny, semua orang menarik napas dingin. Pada awalnya, ketika Ni Upanan menyerahkan kendali atas industri Jiang, dia mengeluarkan semua karyawan lebih awal. Setelah keluarga Ni dan Yang mengambil Ali, untuk segera menghidupkan kembali operasi industri ini, mereka tidak merekrut dari luar, tetapi mengambil sejumlah besar personel yang terlatih dan pekerja dasar dari keluarga mereka sendiri untuk mengisi kekosongan. Hanya di dalam grup Hanyu, ada ratusan manajer langsung yang bekerja untuk kedua keluarga besar itu, dan jika ditambah dengan pekerja dari industri lain, jumlahnya pasti ribuan. Michelle Ji juga secara khusus menyebutkan bahwa anggota resmi kedua keluarga itu bisa dibunuh, dan saat ini, banyak anggota garis utarna dan garis samping dari kedua keluarga itu berada di wilayah Provinsi Jiang. Jika benar seperti yang dikatakan Michelle Ji, membunuh semua orang ini dalam semalam akan menyisakan hanya dua orang tua dan beberapa orang di sekitar mereka, yang berarti mereka akan menjadi tanpa kekuatan. Kedua keluarga besar pasti akan terpengaruh oleh penurunan jumlah anggotanya, tidak hanya dalam menjalankan bisnis grup Hanyu, tetapi juga dalam aset besar yang mereka miliki sendiri. Tidak ada yang menyangka Michelle Ji akan menjadi begitu kejam. Bahkan ketika dia tidak bertindak, reputasinya sudah menakutkan, ketika dia bertindak, itu sangatlah brutal. Kenapa? Apakah kalian semua tidak mengerti apa yang kuatakan? Michelle Ji mengangkat kepalanya sedikit, melihat semua orang yang sangat terkejut. Michelle Ji mengangkat kepalanya sedikit dan memandang semua orang yang sangat terkejut. Mengerti, mengerti. Deni mengangguk berulang kali. Yang lainnya belum pulih dari keterkejutannya. Nona Ji, keluarga Ni di kota Long dan keluarga yang di Shanghai, keduanya adalah keluarga besar di negara ini. Henson Niu menyadari dan dengan cemas bertanya, kita melakukan pembunuhan massal terhadap dua keluarga besar ini akan menyebabkan situasi menjadi kacau balau, dan pihak berwenang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Henson Niu selalu merasa bahwa dia cukup tegas untuk membunuh, tetapi dibandingkan dengan Michelle Ji, dia sama sekali tidak berada pada level yang somal. Selama kalian melakukannya dengan cukup rahasia, tanpa meninggalkan jejak apapun yang bisa ditemukan oleh penyelidikan resmi, itu sudah cukup. Michelle Ji melirik ke arah Henson Niu dan berkata dengan serius, oleh karena itu, selama proses pembunuhan, kalian tidak boleh mengungkapkan identitas kalian sama sekali. Lebih baik mengecohnya menjadi kecelakaan. Jika ada yang bermasalah, jangan salahkan saya karena kejam. Saya akan membunuhnya secara pribadi agar tidak menyeret seluruh tim. Kejam sekali. Orang-orang dari keluarga Niu merasakan keheningan yang menyeramkan di dalam hati mereka. Michelle Ji tidak hanya kejam dan kejaran terhadap musuh-musuhnya, tetapi tampaknya juga sama dingin dan tak berbelas kasih terhadap orang-orangnya sendiri. Keluarga Ni dan keluarga yang mengandalkan otoritas tingkat atas mereka dan menggunakan kekuasaan untuk menindas orang, kata Michelle Ji dengan nada dingin setelah meneguk kopi. Kami dari keluarga Ji tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran bisnis dengan Stefan Jiang, mereka sering menggunakan taktik licik. Kami juga bisa menggunakan taktik yang sama. Saya akan membuat semua orang mengetahui bahwa gelar Raja Pertana Provinsi Jiang bukanlah sekadar nama kosong. Provinsi Jiang adalah milik Stefan Jiang, dan keluarga Ni dan keluarga yang harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin mencampuri urusan Jiang dong. Orang-orang dari keluarga Niu saling menatap satu sama lain. Mereka pernah memikirkan untuk menggunakan kekerasan melawan keluarga Ni dan keluarga Yang, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan jika keluarga Ni dan keluarga Yang bukan keluarga besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, membunuh lebih dari seribu orang sekaligus akan menarik perhatian pihak berwenang, tekanan semacam itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika kalian mengerti apa yang kukatakan, maka saya akan memberikan misi, Michelle Ji memberi isyarat kepada Nancy dengan matanya. Selama periode ini, Michelle Ji tidak tinggal diam. Dia menggunakan sumber daya Jiang di Jiang Dong untuk menyelidiki dengan detail penempatan personel kedua keluarga besar tersebut, lalu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan karakter orang-orang keluarga Niu. Meskipun dalam hati mereka masih penuh keraguan dan kekhawatiran, tetapi setelah melihat rencana pembunuhan yang disesuaikan oleh Michelle Ji, mereka malas untuk memikirkan lebih banyak dan langsung bertindak. Kalian hanya punya satu malam. Setelah semua orang memahami tugas mereka, Michelle Ji mengetuk-ngetukkan sendok kecil di cangkir kopi sebagai pengingat. Sebelum matahari terbit, orang yang tidak kembali untuk melaporkan atau mengalami kebocoran di tengah jalan, akan dengan sadar tidak pernah muncul di hadapanku lagi, mengerti. Kami mengerti. Semua orang di keluarga Niu merespons, kemudian berpisah dan bergegas ke tempat tugas masing-masing. Deni. Peristiwa di Sandong melibatkan keluarga Ni dan keluarga Yang. Grandmaster Agung terluka parah dan tewas. Michelle Ji memandang Deni Ang tetap berada di tempatnya, memberikan instruksi, tetapi tidak ada yang berani menjamin bahwa tidak ada Grandmaster lain di antara anggota kedua keluarga tersebut. Kamu bertanggung jawab untuk mengontrol situasi secara keseluruhan, siap untuk bertindak saat-saat genting. Penting sekali, tidak ada satupun dari mereka yang boleh mengungkapkan identitas mereka. Jika ada kebocoran. Pada titik ini, Michelle Ji berhenti. Bagaimanapun, mereka adalah orang kepercayaan Stefan Ji yang dia tidak ingin terlalu kejam, situasi harus ditangani dengan hati-hati, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Nona, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Menyadari kesulitan Michelle Ji, Deni menyatakan pendiriannya dengan tegas. Cobalah untuk mengatasi dampaknya sebaik mungkin, dan jangan membunuh kecuali benar-benar diperlukan. Michelle Ji menghela nafas hindari tindakan ekstrim kecuali benar-benar diperlukan, Michelle Ji menghela nafas, Ahimya memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan, mengirim mereka pergi juga merupakan opsi. Deni mengangguk dan segera menyelinap ke dalam kegelapan malam. Kakek Gray, saya khawatir Deni juga mungkin mengalami kebocoran, dan saya ingin kamu menjadi garis pertahanan terakhir. Setelah Deni pergi, Michelle Ji berbicara ke arah ruang kosong, saya minta bantuan kakek Abel untuk mengawasi setiap gerakan mereka. Serahkan padaku. Di dalam keheningan, dua suara bergema di ruang hampa, lalu menjadi sunyi. Keluarga Ni dan keluarga Yang, karena kamu sangat tidak tahu malu, jangan salahkan saya karena kejam. Setelah semuanya diatur, Michelle Ji bersandar di kursi dan menyilangkan kaki, bunuh satu orang dalam sepuluh langkah, dan jangan tinggalkan jejak dalam seribu mil. Meskipun Kaisar Kin berada di puncak kekuasaannya, ia tetap menjadi sasaran Rorik yang mengacaukannya. Saya akan menggunakan metode paling primitif dan kejam untuk menghancurkan kekuasaan kalian. Dalaran semalam, lebih dari seribu seratus orang yang setia kepada keluarga Ni dan yang di dalam kota provinsi Ji yang tewas dengan tragis. Peristiwa paling besar terjadi di asrama kolektif grup Hanyu, di mana lebih dari 600 elit bisnis yang dikelola oleh keluarga Ni dan yang tewas karena keracunan. Orang yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah Dono Yan, seorang ahli dalam racun dan ilmu sihir. Dan kesimpulan polisi atas insiden ini adalah keracunan makanan. Chapter 859 Hasil Investigasi, Semua tewas dalam kecelakaan. Dini hari berikutnya. Di kamar pribadi kepresidenan Hotel Westin, direm Ni yang terbaring di antara tiga wanita cantik telanjang, terbangun oleh suara pintu yang didobrak. Kemudian, sawal Ni yang berwajah pucat bergegas masuk ke kamar tidur. Al, ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini, tiga gadis kecil itu terkejut dan ketakutan, mereka berteriak dan bersembunyi di bawah selimut atau mencari pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Sawal Ni, apakah kamu sudah bosan hidup? Melihat wanita-wanita kesayangannya terekspos dan ketakutan seperti ini, direm Ni langsung marah, pagi-pagi buta begini, kamu berani membobol pintu kamarku dan masuk ke kamarku, apakah kamu ingin memberontak? Ayah, ada masalah besar. Sawal Ni menjawab dengan wajah penuh ketakutan, selain orang yang tinggal di hotel dan karyawan tingkat rendah, seluruh keluarga Ni di Provinsi Jiang semuanya matil. Saudara laki-laki saya yang ketiga dan keempat serta beberapa sepupu saya yang datang ke sini juga meninggal. Siapa? Siapa yang melakukannya? Setelah yakin dia tidak salah dengar, mata diremni menyempit, dia bangkit tiba-tiba, membunuh begitu banyak orang dari keluarga Ni, ini sama saja dengan memutuskan warisan keluarga Ni. Saat ini belum diketahui siapa yang melakukannya, pihak berwenang sudah melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi sepertinya pelaku tidak meninggalkan jejak apapun. Sawal Ni menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan ketakutan, tidak hanya kita, tetapi juga keluarga yang juga menderita banyak korban. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dalam masyarakat hukum seperti sekarang ini terjadi pembantaian besar-besaran, sungguh tidak pantas. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, diremni segera mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Ah! Anakku yang malang! Diremni dan Sawal Ni bergegas ke kamar tempat kente yang menginap, baru saja sampai di depan pintu ketika mereka mendengar jeritan sedih yang menusuk hati dari dalam. Kak Yang, ada apa denganmu? Diremni buru-buru membuka pintu dan memasuki kamar pribadi, terlihat Velo Yang terjatuh di lantai sambil menangis, memegang ponselnya dan menangis. Putra Ku yang terakhir juga sudah mati. Kente yang menangis dan berteriak bahwa dia hanya memiliki tiga putra, Sena Yang, Biroton Yang yang kedua, dan yang ketiga, Velo Yang. Kini tidak hanya ketiga putranya yang tewas, seluruh cucunya yang dipindahkan ke Provinsi Jiang beberapa waktu lalu juga telah terbunuh, Kente yang telah kehilangan seluruh keturunannya. Velo Yang adalah anak yang boros di keluarga Yang. Kemampuannya tidak sebaik kakak tertua dan kekuatannya tidak sebanding dengan kakak kedua. Jika tidak karena kedua kakaknya meninggal, jabatan kepala keluarga tidak akan jatuh kepadanya. Justru karena sifatnya yang boros, Velo Yang tidak menginap di hotel tadi malam. Sebaliknya, dia berlari keluar untuk bersenang-senang bersama kekasih mudanya yang datang dari Shanghai. Akibatnya, dia meninggal karena wanita. Untungnya kamu masih cukup bijaksana dalam hal itu. Setelah mendengarkan cerita Kente yang, Diremni menatap Sawalni dengan tatapan lega. Untunglah, Sawalni dengan cepat menyeka keringat dinginnya dan mengangguk dengan canggung. Jika dia meninggalkan hotel tadi malam, dia mungkin akan terbunuh. Kak Yang, sekarang bukan waktunya untuk merasa sedih. Diremni memandang Kente yang dengan serius, menggeram dan berkata, keluarga Ni dan keluarga yang di provinsi Ji yang semuanya terbunuh dalam semalam. Ini adalah aib besar bagi kedua keluarga kami, dan kita harus menemukan pembunuh itu dan membalas dendam untuk anak cucu yang telah meninggal. Benar. Kente yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan mata merah, tidak peduli siapa pembunuhnya, saya pasti akan menangkapnya dan menghukumnya dengan kejam. Tentu saja kita harus melacak pembunuhnya, tapi sekarang ada masalah yang lebih mendesak yang harus diselesaikan. Menghadapi dua lelaki tua yang marah, Sawal Ni dengan cepat mengingatkan, semua orang kita terbunuh dalam semalam, tidak ada yang bisa mengelola grup Hanyu sekarang. Jika kita tidak segera menemukan solusi, semua investasi kita di Hanyue Group akan sia-sia. Grup Hanyu tidak boleh mengalami masalah. Diremni dengan sungguh-sungguh berkata, begitu banyak orang telah meninggal, uang tidak boleh hilang lagi. Tapi sekarang kami tidak punya siapa-siapa lagi. Sawal Ni menggelengkan kepalanya dengan sedih, kami telah mengirimkan semua elit dari dua keluarga besar. Awalnya hanya transisi, tapi sekarang mungkin bahkan industri kami sendiri akan terancam lumpuh. Persetan denganmu dan hasilkan uang. Sebelum Diremni sempat menjawab, Kente yang melotot dan mengutuk, keturunanku semuanya mati, apa gunanya uang? Sekarang aku hanya ingin menemukan pembunuhnya dan membalas dendam. Setelah itu, Kente yang bergegas keluar ruangan seperti orang gila. Ayah dan anak keluarga ni sementara itu tidak bisa memikirkan hal lain, mereka segera mengejar Kente yang. Kente yang bergegas ke kantor polisi dan mengklaim jenazah, lalu langsung menuju kantor kepala polisi, dan mengutuk kepala polisi dengan kata-kata yang kasar. Sawalni dan Diremni menemani Kente yang, juga memberikan kritikan kepada kepala polisi, mungkin mengatakan sesuatu tentang kebodohan pihak berwenang di Sandong, bahwa kejadian pembunuhan masal yang mengerikan ini terjadi, dan mengancam bahwa mereka harus menemukan pembunuhnya, jika tidak akan diberhentikan dari jabatannya dan diselidiki. Menghadapi tuduhan dan hinaan dari keluarga ni dan Kente yang, kepala polisi yang awalnya merasa simpati terhadap kesulitan keluarga yang dan ni menjadi sangat tidak senang. Kecelakaan besar seperti ini terjadi di wilayahnya adalah bencana yang tidak terduga baginya, bahkan mungkin bisa mengancam jabatannya. Jika keluarga ni dan keluarga yang tidak pergi ke Sandong untuk membuat masalah, kasus sebesar itu tidak akan pernah terjadi, kepala polisi juga merasa tertekan. Saya sangat memahami perasaan kehilangan orang yang dicintai, tetapi cara Anda mengeluarkan emosi dengan seenaknya tidak membantu kasus ini sama sekali. Ketika Kente yang dan keluarga-keluarga ni hampir selesai dengan ledakan emosi mereka, kepala polisi mengingatkan, tim kami sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan yang terjadi semalam dengan semua kekuatan kami. Berdasarkan situasi saat ini, kami belum menemukan bukti adanya pembunuhan, dan untuk sementara kami menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan. Saya tidak percaya itu kebetulan, sialan. Mendengar ini, Kente yang mengutuk lagi, apakah kamu berani mengatakan bahwa ratusan orang yang meninggal di keluarga yang saya semuanya adalah kecelakaan? Wajah keluarga ni dan putranya juga sangat suram jika hanya beberapa orang yang meninggal, itu bisa dijelaskan sebagai kecelakaan. Tapi lebih dari seribu orang meninggal dalam semalam, dan mengatakan itu adalah kecelakaan berarti memperlakukan orang seperti orang bodoh. Polisi hanya mengikuti bukti, dan dari bukti yang kami miliki saat ini, semuanya memang kecelakaan. Kepala polisi menjawab dengan serius, misalnya, dalam kasus kematian Tuan Velo Yang, dari pemeriksaan forensik di lokasi dan pemeriksaan awal, kami menemukan bahwa dia telah mengonsumsi sejumlah besar obat-obatan seks. Sebelum berolah raga, dan meninggal secara mendadak, wanita yang bersamanya bisa membuktikan bahwa tidak ada orang lain yang hadir pada saat itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wajah kente yang terlihat suram, dia menggelengkan tangan dengan tegas, seseorang pasti dengan sengaja menargetkan keluarga yang dan keluarga ni. Jika tidak, tidak mungkin begitu banyak orang meninggal karena kecelakaan. Bagaimanapun, polisi belum menemukan petunjuk apapun sejauh ini. Kepala polisi menghela nafas dan menambahkan, apakah kalian pemah bermusuhan dengan seseorang? Setelah mendengar ini, kente yang dan diremni saling memandang dan meneriakkan satu nama secara bersamaan, Stefan Jiang. Chapter 860 minta Michelle G. untuk menanyainya. Ketika disebutkan musuh bersama keluarga yang dan keluarga ni, diremni dan kente yang langsung teringat pada Stefan Jiang. Mungkin kalian berdua perlu mempertimbangkan musuh lainnya juga. Mendengar kata-kata mereka, wajah kepala polisi terlihat aneh ketika dia mengingatkan, meskipun Stefan Jiang adalah tersangka utama, tapi dia sudah meninggal, tidak mungkin terlibat dalam kejadian kematian anggota keluarga besar kalian. Ham, meskipun Stefan Jiang sudah mati, tetapi pengikutnya yang setia masih ada. Diremni mendengus dingin, dengan tegas menyatakan, sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan hal gila seperti itu untuk melampiaskan amarah mereka kepada kita untuk balas dendam Stefan Jiang. Terutama karena Michelle Ji juga berada di Provinsi Jiang. Bahkan jika sisa, bawahan Stefan Jiang tidak berani bersikap begitu berani, Michelle Ji pasti akan berani melakukannya. Wajah kente yang memerah, ia menggenggam tangannya dengan marah. Terlebih lagi, Michelle Ji sebelumnya di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh keluarga kita berdua sudah menyatakan secara terbuka bahwa dia tidak akan membiarkan kita lepas begitu saja, pasti dia yang merencanakan segalanya di belakang. Mendengar ini wajah kepala polisi menjadi serius, ia menatap kedua orang tua itu dengan serius, tanpa berkata apapun. Meskipun keluarga yang dan keluarga ni sangat berkuasa, Provinsi Jiang adalah wilayah keluarga Ji, dan kedua belah pihak adalah keberadaan yang tidak bisa disinggung bagi seorang kepala polisi. Sekarang yang dan ni menuding Michelle Ji, membuat kepala polisi terjebat di tengah, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang masih kamu tunggu? Melihat kepala polisi terdiam, kente yang berteriak dengan marah, Michelle Ji pastilah orang di balik insiden kematian masal ini. Mengapa kau tidak mengirim seseorang untuk menangkap pembunuhnya secepatnya? Ahem. Polisi menegakkan hukum dengan menekankan bukti dan proses hukum yang sah. Kepala polisi terbatuk-batuk dan berkata dengan serius, hasil investigasi saat ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal tadi malam meninggal karena kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan, dan tidak ada petunjuk yang mengarah ke Michelle Ji. Kepala polisi memberi batuk kecil dan berkata dengan serius, berdasarkan hasil penyelidikan saat ini, korban yang meninggal sernalam semuanya mati karena kecelakaan, tidak ada tanda-tanda pembunuhan, dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan keterlibatan Michelle Ji. Dalam situasi seperti ini, saya tidak akan mengirim polisi kecuali jika ada bukti yang jelas, jika tidak itu akan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum. Kamu bercanda untuk menangkap Michelle Ji di wilayah Provinsi Jiang, tidak hanya seorang kepala polisi, bahkan pemimpin tertinggi di Provinsi Jiang pun tidak punya nyali. Terlebih lagi, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Michelle Ji ada hubungannya dengan kejadian ini. Dia tidak akan menyentuh Michelle Ji bahkan jika itu berarti membunuhnya. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik sebelum mengambil keputusan. Diremni menyipitkan matanya melihat kepala polisi dengan tajam, ini melibatkan ribuan nyawa, siapapun pelakunya pasti akan membayar harga yang pantas. Jika tidak segera mengirim polisi untuk menangkap pelaku sekarang, maka saat petugas dari kota Long turun, kamu juga harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Tuan Ni, apakah Anda mengancam saya? Kepala polisi menjawab tanpa ekspresi dengan menegakkan tubuh, saya akan mengatakannya sekali lagi, kepolisian harus bertindak sesuai hukum, tanpa bukti yang cukup, kami tidak akan menargetkan siapapun dengan sembarangan. Bahkan jika markas keamanan publik mengirim seseorang ke sini, saya akan tetap menjawab seperti ini. Kepala polisi tahu bahwa seorang pejabat kecil di ibu kota provinsi tidak berani menghadapi Michelle G. dengan sikap seperti itu. Jika dia melukainya, itu akan menyebabkan masalah besar dengan keluarga G. Beraninya seorang pejabat kecil provinsi memperlakukan kami dengan sikap seperti itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Melihat kepala polisi yang sangat tidak sungkan, Kente yang menjadi marah dan dengan keras mengayunkan tinjunya ke arah kepala polisi. Jangan gegabuh. Diremni dengan cepat menghentikan Kente yang yang kehilangan akal sehatnya karena marah, dan mengingatkan, bagaimanapun dia adalah kepala pertama dalam sistem kepolisian Provinsi Jiang, dan ini juga kantor polisi, jika Anda menyentuhnya, itu akan menimbulkan masalah. Di dunia sekuler negara Hua, betapapun kuatnya sebuah keluarga, ada garis merah yang tidak boleh disentuh, yaitu mereka tidak boleh berkonfrontasi dengan penegah hukum. Ini juga merupakan alasan utama mengapa keluarga Ji tidak dapat campur tangan untuk menghentikan keluarga Yang dan keluarga Ni, yang memiliki otoritas tingkat tinggi, yang bertindak sembrono di Provinsi Jiang. Jika Kente yang membunuh orang yang bertanggung jawab di kantor polisi, itu sama saja dengan secara terang-terangan menentang otoritas dan hukum nasional dan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Oke, bagus sekali. Karena kamu tidak peduli, maka biarkan saja. Kente yang juga menyadari bahwa dia terlalu tergesa-gesa, dengan kejam menatap kepala bertanggung jawab, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh, Sekarang saya akan menemui Michelle Ji untuk menyelesaikan ini, sebaiknya kamu tidak mencampuri urusan ini, jika tidak saya tidak bisa membunuhmu di tempat, tetapi ada banyak cara untuk membuat seluruh keluargamu mati dengan diam-diam. Kak Yang, aku akan pergi bersamamu. Direm Ni berpikir sejenak dan segera memanggil Sawal Ni untuk mengejar Kente yang Sial, orang-orang dari keluarga besar ini begitu sombong dan kelewatan. Setelah beberapa orang pergi, kepala polisi yang ketakutan berkeringat dingin meluapkan kemarahannya. Tidak. Mereka mencari Nona Ji jika Nona Ji mendapat masalah di Provinsi Jiang, maka nasibku juga tidak akan baik. Setelah menenangkan diri, kepala polisi menyadari keseriusan masalah ini dan segera menelpon dengan panik untuk melaporkan situasi tersebut kepada pimpinan dan sekretaris provinsi. Setelah menerima berita tersebut, seluruh ibu kota provinsi Jiang terkejut. Sebelumnya, karena dua keluarga besar memiliki otorisasi tingkat tinggi, mereka hanya bisa menutup mata terhadap kelakuan buruk kedua keluarga besar tersebut. Tetapi sekarang mereka mendengarkan tayang dan diremni akan mencari masalah dengan Michelle Ji, para pejabat ini semua panik. Dihadapkan pada sesuatu yang menyentuh garis bawah, meskipun pihak lain adalah dua keluarga besar, mereka tidak mungkin lagi membiarkan hal tersebut terjadi, karena konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Dengan Provinsi Jiang berada di bawah yurisdiksi keluarga Ji, maka jelas bahwa ada banyak orang dalam sistem pemerintahan yang setia kepada keluarga Ji, seperti yang pernah terjadi dengan Direktur Louis, orang-orang ini tidak akan diam melihat Michelle Ji dalam masalah. Para pejabat lainnya juga menyadari posisi Michelle Ji di dalam keluarga Ji, jika ada masalah dengan gadis ini, mungkin nyawa mereka bisa terhindar, tetapi jabatan mereka pasti akan terlepas. Saat berbagai pihak bergegas menuju keluarga NiU, Michelle Ji yang mengenakan selimut di kakinya dan memeluk bayi hangat di dadanya, duduk di depan pintu vila utama, menutup mata, menikmati sinar matahari. Denny berdiri di depan Michelle Ji dan melaporkan secara detail proses pembunuhan tadi malam. Meskipun ada kekurangan kecil, tidak ada masalah yang dikhawatirkan Michelle Ji sebelumnya. Kualitas orang-orang di bawah komando Stefan Jiang cukup bagus. Tidak ada kesalahan dan misi pembunuhan berhasil diselesaikan. Denny akhirnya menyimpulkan, mereka sibuk semalaman dan sekarang sedang istirahat. Jika tidak ada masalah, itu bagus, jika tidak saya juga tidak akan dapat mempertanggungjawabkan kepada Stefan Jiang. Michelle Ji mengangguk ringan, berkata pelan, jika perkiraanku tidak meleset, sepertinya kedua orang tua itu akan segera datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Boom! Begitu Michelle Ji selesai berbicara, terdengar suara keras, dan pintu istana hancur berkeping-keping. Denny segera memblokir di depan Michelle Ji, menatap datangnya beberapa sosok yang bergegas ke arah mereka tanpa ekspresi di wajahnya. Michelle Ji wanita bebisa, berani melakukan pembantaian terhadap anggota tak berdosa dari keluarga yang kente yang menjadi yang pertama mencapai di depan Michelle Ji, dengan kemarahan yang menusuk, is berseru, jika hari ini kau tidak memberikan penjelasan, bahkan jika kakekmu datang, aku pasti akan menghabisimu. Terima kasih.